Guys, aku baru aja nemuin pusatnya yang ngejual sepatu sneakers yang super cakep-cakep parah tapi harganya beneran super murah banget di luar dalar nih ya Jujur, aku nyesel banget baru nemuin ini sekarang Kenapa gak dari dulu aku nemuinnya dan kerennya lagi sepatu sneakers yang disini tuh ada wedgesnya gitu loh Ini yang beneran selama ini aku cari Nih temen-temen ya, kalian bisa lihat nih kalau misalkan kalian belum tau yang ada wedgesnya tuh seperti apa yang seperti ini Jadi nih temen-temen ya, untuk yang ini ada wedgesnya sekitar 5 cm ini kalau misalkan kita pake bakal ngebikin kita tuh jauh lebih tinggi 5 cm lagi gitu loh ya Pokoknya aku bakal mereview semuanya secara jujur banget mulai dari kualitas produknya seperti apa, harganya berapa aja dan kira-kira bagus apa enggak So, pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel AYCATUR Oke temen-temen semuanya, untuk hari ini special banget aku mau mereview beberapa produk penemuan aku lagi yang menurut aku pribadi super spektakuler dan wajib banget kalian cobain Nah jadi, aku biasanya kalau misalkan mau beli sepatu itu selalu ngebeli yang ada wedgesnya Kenapa aku beli yang ada wedgesnya? Biar keliatan jauh lebih tinggi gitu loh temen-temen ya Kayak gini nih Tapi, tapi nih ya, enggak gampang buat kita mencari sepatu yang ada wedgesnya Aku udah obrak-abrik, udah bongkar-bongkar di Shopee ternyata aku nemunya yang menurut aku sih kurang bagus ya Jadi kemarin di bulan Juli sama bulan Agustus, aku ngebeli sepatu yang ada wedgesnya Seperti ini temen-temen ya Ini aku beli 200 ribuan lebih gitu Dan menurut aku pribadi sih kayak kurang bagus ya Kelihatan kurang menarik gitu kan ya Nah, finally aku nemu sepatu yang menurut aku pribadi Bener-bener aku banget, bener-bener cocok banget Dan aku nyesel, aku kenapa nemunya kok baru kemarin gitu Kenapa enggak dari-dari dulu gitu kan ya Kayak gini nih temen-temen ya Jadi semua modelnya tuh beneran super cakep-cakep banget Kayak di drama-drama Korea gitu loh Oke, sekarang aku bakal mereview semua produknya ini Jadi semua sepatu yang aku pegang ini tuh Semuanya dari JH Collection Official Nah, di JH Collection Official ini Menjual berbagai macam sepatu sneakers Yang menurut aku pribadi super cakep-cakep banget Yang kayak ala-ala Korean style ya Nah, buat kalian yang pengen gabung jadi resellernya Itu bisa banget karena disini open reseller Bisa resi otomatis dan juga bisa COD Untuk nomor Whatsappnya dia Link shop, dan juga link Instagramnya Semuanya nanti bakal aku cantumin lengkap di description box aku Tapi jangan langsung kalian klik dari situ ya Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis Kalian wajib banget melihat review produk-produknya dari aku Biar kalian nanti gak salah saat belanja Ataupun saat ngejual produknya lagi Oke, kita bakal review dari produk yang pertama ya Jadi saat kalian beli Kalian tuh sudah mendapatkan kardus cakepnya kayak gini Ada tulisannya JH Collection Seperti ini nih temen-temen ya Terus seperti ini kita bakal buka Wow, cakep banget Jadi temen-temen untuk yang aku pegang Yang pertama ini tuh kodenya atau namanya adalah Susi Kayak nama artis Korea gitu ya Nah, untuk yang ini dia itu bahannya adalah kulit sintetis nih temen-temen ya Tuk kalian bisa lihat Wah, gila sih super cakep banget Bahan solnya dia adalah karet non-slip Kemudian untuk tinggi wedgesnya dia adalah 3 cm Jadi ini bakal ngebikin kita lebih tinggi sekitar 3 cm-an lagi Ini yang disukai sama cewek-cewek ya Nah, untuk size yang tersedia disana Kalau misalkan kita cek nih ya Ada size mulai dari 35 sampai dengan 40 nih temen-temen ya Jadi sesuaikan dengan size kalian masing-masing Kalau size yang aku pegang ini adalah size 36 ya Karena size kaki aku adalah 36 Sebelum kalian beli Aku saranin sama kalian Cek dulu di bagian kolom deskripsinya ya Karena disitu sudah tertera lengkap banget Untuk size 35 Untuk panjang kaki sekian cm Size 36 sekian cm dan sebagainya Jadi pastikan kalian ngecek dulu Nah, untuk warnanya tersedia Untuk yang susi ini tuh ada 2 varian warna Yaitu pink dan juga white Nah, untuk yang aku pilih ini tuh warna pink nih temen-temen ya Jadi dia tuh sebenernya dominan putih gitu Cuman aku pilih pink Karena variasinya tuh ada pinknya gitu Jadi kalau misalkan kalian ngebelinya yang varian white Kalian bakal ngedapetin yang putih polos Gak ada listnya sama sekali Kayak gini nih ya Kalian bisa cek seperti ini Jadi kalau misalkan kalian lebih suka yang dominan putih polos Kalian pasti bakal lebih cocok Milih yang varian white Tapi karena aku lebih suka yang ada varian pink-pinknya nih temen-temen ya Makanya aku pilih yang varian pink ini Kalian bisa lihat nih ya Di bagian tapak kakinya Dia tuh seperti ini Warnanya pinky-pinkgy gitu Karena aku pilih yang varian pink kemudian disini listnya pink-pink gitu nih temen-temen ya Kayak bisa lihat disini juga ada variannya Ini super cakep banget sih ya Kemudian untuk talinya Dia perpaduan warna putih dan juga pink seperti ini Tuh secakep ini Dan dia juga super kuat banget Ini juga pasti bakal super awet Dan yang paling aku suka dari semua sepatu yang ada di JHA Collection adalah Dia itu ada wedgesnya nih temen-temen ya Jadi ada tingginya gitu loh Jadi kalau misalkan kita pakai itu bakal menambah tinggi badan kita Ini bisa kita pakai di segala momen ya Mau kita pakai untuk sehari-hari Misalkan kita mau jalan Kalau misalkan mau kita pakai untuk kampus Untuk sekolah Untuk apapun itu Pasti bakal cocok banget nih Dan ini kelihatan super feminim banget Kelihatan kayak Korean-Korean style Karena kira-kira Sepatu secakep ini harganya berapa sih Dan harganya beneran bikin aku melongo Karena harganya cuma Rp114.000 doang Mau nangis gak sih? Cuma Rp114.000-an doang Udah bisa ngedapetin sepatu secakep ini loh ya Korean style Wow Super cakep banget sih Ini kalau misalkan kalian pakai sendiri Ataupun mau dijual lagi Pasti bakal super worth it banget Oke next Selanjutnya kita menuju ke produk yang kedua Untuk produk yang kedua Langsung aja kita buka Taraaa Temen-temen Untuk yang aku pegang ini Dia itu kodenya Jiwon ya Beneran Ini semuanya diambil dari nama-nama artis Korea kayaknya ya Nah untuk Jiwon yang aku pegang ini Ini beneran super cakep banget Kalau ngomong-ngomong soal Jiwon sih ya Drama yang paling aku suka dari dia adalah drama DOTnya dia Oke sekarang kita buka Dimana nih mau buka ya Oke sekarang kita cari dulu disini ya Nah temen-temen Kita bakal mereview dari bahannya dia dulu Nah untuk bahannya dia Ini juga sama dengan yang di awal tadi Punyanya si Susi Bahannya dia itu adalah Kulit sintesis Kemudian untuk bahan soalnya dia adalah Karet non-slip Dan tinggi soalnya dia nih temen-temen Ini adalah sekitar 3 cm-an Beneran ya 3 cm Jadi gak terlalu tinggi banget Juga gak terlalu rendah banget Lumayan lah ya Buat nambah tinggi badan kita Nah untuk variannya dia itu ada 2 varian warna Ada black dan juga grey Nah disini aku pilih yang varian black Jadi semuanya ini dominan putih nih temen-temen Yang membedakan adalah list di depannya sini Di samping sih ya Nah di samping seperti ini Karena aku pilih variannya yang black Jadi listnya tuh black kayak gini temen-temen ya Tapi kalau misalkan kalian mau pilihnya yang grey atau abu-abu Nanti kalian dapetnya bakal seperti ini Kemudian untuk masalah size yang ready juga sama Size-nya ready mulai dari size 35 sampai dengan 40 nih ya Nah nanti silahkan kalian cek dulu sesuaikan dengan size kaki kalian Sebelum kalian beli Nah saat kita milih varian yang hitam nih ya Di belakangnya juga ada hitamnya Bikit seperti ini Dan looknya tampak dari samping nih ya Seperti ini Gila gak sih? Super mewah banget Beneran sumpah mau nangis Ini super cakep ya Dan kira-kira sepatu secakep ini Ini harganya berapa sih? Ternyata harganya Aduh beneran receh doang Cuma 104 ribuan doang Aku kira ini harganya 200 ribuan loh ya Karena aku ngebeli sepatu yang harganya 200 ribu ke atas aja Gak sebagus ini Kayak bisa ngedapetin ini sebagus ini gitu loh ya Ini bener super Super amazing banget sih menurut aku Nyesel deh baru nemuin ini sekarang Oke 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 Sekarang kita bakal lanjut menuju ke produk yang ketiga Nah untuk produk yang ketiga adalah yang ini Jadi temen-temen Untuk produk ketiga yang aku pilih ini adalah Jisoo nih temen-temen ya Beneran kan ya Semuanya nama artis-artis Korea Nah untuk Jisoo yang aku pilih ini Ini super cakep banget Dia jauh lebih tinggi gitu loh Oke sekarang kita bakal buka dulu Kita bakal mereview mulai dari bahannya dia ya Tada Oke jadi untuk bahannya dia itu juga sama Dia menggunakan kulit sintesis Bahan solnya dia adalah karet non-slip Dan tinggi solnya dia lebih tinggi daripada yang di awal-awal tadi ya Ini tinggi solnya adalah 5 cm Tuh jadi buat kalian yang pengen nyari wajahnya 5 cm Ini pasti bakal cocok banget nih temen-temen ya Buat nambah TB kalian atau tinggi badan kalian Nah untuk varian warnanya dia tuh ada dua nih temen-temen ya Black and white Dan yang aku pilih ini tuh yang varian warna white Tapi kalau misalkan kalian pengen milih yang varian black Kalian tuh gak bakal ngedapetin yang full black gitu loh temen-temen ya Jadi semuanya tuh sebenernya dominan putih Yang membedakan adalah di bagian belakangnya aja Jadi kalau misalkan kalian milih yang varian black Kalian bakal ngedapetin yang kayak gini nih ya Seperti ini Nah untuk masalah size yang ready juga sama ya Size ready mulai dari size 35 sampai dengan 40 Dan pastikan kalian ngecek dulu sesuaikan dengan panjang kaki kalian Nah untuk size 35 dia tuh biasanya 22,5 cm Size 36 23 cm Jadi selisihnya tuh kayak 0,5 cm doang gitu Sebenernya untuk semua size nya normal nih temen-temen ya Mereka menyarankan kalian up satu size Itu buat kalian yang mungkin kakinya lebar Atau mungkin agak gemukan gitu nih temen-temen ya Jadi biar kayak gak kekecilan Tapi kalau misalkan badan kalian normal nih ya Gak terlalu gemuk-gemuk banget Dan kaki kalian juga gak terlalu lebar-lebar banget Yaudah gak apa-apa normalin aja Kayak biasanya kayak penyaku ini Ini juga sama size 36 yang aku pegang Dan kira-kira sepatu secakep ini nih ya Detailnya wow sebagus ini Kira-kira dia harganya berapa sih Ternyata harganya cuma 130 ribuan doang Mau nangis gak sih Aku pikir ini harganya kayak 300 ribuan gitu loh Ternyata cuma 130 ribu doang Udah bisa ngedapetin sepatu sekece ini Ada wedgesnya lagi 5 cm Ini super cakep banget sih Gila Lanjut kita menuju ke produk yang keempat Nah untuk produk yang keempat Sekarang kita bakal coba buka Taraaa Ini warnanya cukup berbeda ya Kalau tadi kan dominan putih-putih Ini sekarang dia dominan brown gitu Oke sekarang kita bakal coba buka dulu Jadi teman-teman Untuk yang varian keempat ini Dia itu Lisa Personalnya black pink juga Kita bakal buka nih ya Wow Super cakep banget ya sih Jadi teman-teman Untuk yang Lisa ini Dia itu bahannya adalah kulit sintesis juga Bahan solnya dia adalah karet non-slip Dan tinggi solnya dia jauh lebih tinggi nih ya Daripada yang pertama sama yang kedua Karena dia tinggi solnya 5 cm Nah untuk yang ini Ready berbagai macam varian warna Jadi ada banyak banget yang bisa kalian pilih Ada warna black Ada warna brown Ada warna white Sama warna beige Dan yang aku pilih ini Ini adalah warna Bronze nih teman-teman ya Lebih ke coklat-coklat kayak gitu Jadi kalau misalkan kalian nanti Ngebeli yang warna black Bakal ngedapetin ya warnanya Hitam pekat gitu Gak ada varian-variannya Terus kalau misalkan kalian ngebeli warna beige Yaudah berarti bakal beige pekat gitu nih teman-teman Nah untuk masalah size-nya Dia tuh ready mulai dari size 35 sampai dengan 40 Nanti silahkan cek juga di deskripsinya Dan untuk yang aku pegang ini adalah size 36 Seperti biasa Untuk detailsnya kalian bisa lihat nih teman-teman ya Beneran setegas ini nih ya Beneran super cakep banget Dia tuh kayak bertekstur gitu loh Kalau menurut aku Ini super wah amazing banget Untuk yang ini harganya berapa sih Kira-kira harganya dia itu cuma 120 ribuan doang Gila mau rangis gak sih Cuma 120 ribuan doang Udah bisa ngedapetin sepatu sekece ini Tuh gila Gak keliatan kan kalau ini harganya cuma 120 ribuan doang Aku pikir harganya kayak 200 ribu lebih gitu loh Beda ini ya sama sepatu yang aku beli Harganya 200 ribuan Sama yang ini cuma 120 ribu Beneran lebih cakepan yang ini kan ya Makanya nyesel banget Kenapa aku baru nemuin ini sekarang nih teman-teman ya Oke sekarang kita ke delas produk nih ya Untuk produk yang kelima kira-kira Wow Jadi teman-teman untuk produk yang kelima ini adalah Jenny Personalnya Blackpink lagi nih ya Nah untuk yang Jenny ini Aku pilih yang varian warnanya adalah putih Sekarang kita coba buka dulu Wow Nah jadi teman-teman untuk yang Jenny ini Dia tuh bahannya adalah canvas Untuk bahan solnya dia adalah karet non-slip Dan tinggi solnya dia adalah 3 cm Jadi wedgesnya tuh sekitar 3 cm-an gitu Warna yang tersedia itu ada 2 varian warna Yaitu white sama brown Kemudian untuk size yang ready adalah size 35 Sampai dengan size 40 nih teman-teman ya Sekali lagi sesuaikan dengan size kaki kalian masing-masing Nah harganya ini harganya cuma 114 ribuan doang Gila sih gak bisa berkata-kata ya Super murah banget Tapi bisa ngedapetin kualitas yang secakep ini Gila gak sih gak keliatan kan Kalau cuma 114 ribuan doang Ini beneran super keren banget sih menurut aku Nanti pokoknya teman-teman ya untuk semua link produknya Bakal aku cantumin lengkap di description box aku Untuk link apa namanya instagramnya dia Untuk nomor whatsappnya Semuanya juga udah aku cantumin lengkap di dashboard aku Jadi kalau misalkan kalian pengen beli Silahkan klik aja dari situ ya Pastikan kalian ngebeli sama seperti yang aku review ini Oke teman-teman thank you banget udah nonton video ini Sampai habis semoga ini bisa bermanfaat Jangan lupa buat tekan tombol subscribenya Biar kalian gak ketinggalan informasi selanjutnya dari aku See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye